Masyarakat pesisir kecamatan Pangga, Kabupaten Aceh Jaya melepaskan 149 tukik atau anak penyu jenis lekang hasil penetasan di pantai Pangga. Lepasan tukik menjadi agenda tahunan setelah masyarakat setempat membentuk tim konservasi penyu secara swadaya pada 2012. Kelompok tersebut dikenal dengan nama Arun Mebanja. Penyu-penyu liar biasanya mendarat di pesisir di kecamatan Pangga saat musim bertelur. Telur-telur itu dijaga secara sukarela oleh warga sampai menetas. Ratusan tukik kemudian dilepas di perairan yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia tersebut. Sebenarnya motivasi masyarakat sejak awal memang sudah ada, sejak dulunya sudah ada kalau kita lihat dari daripada hal-hal. Karena dari sejarahnya dulu masyarakat setiap mengambil telur-telur pasti disisakan sebagian. Menurut Murniadi, pada 2012, masyarakat hanya dapat melindungi dan menetaskan dua sarang penyu. Pada 2013, karena belum mempunyai mitra kerja, hanya dua sarang yang bisa dilindungi. Pada 2014, tim konservasi penyu Arun membanja memperoleh dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Maka jumlah sarang yang bisa dilindungi meningkat menjadi sebelas. Kini, pada musim bertelur 2015-2016, kelompok konservasi ini melindungi 10 sarang penyu dengan 149 tukik. Masih tersisa tujuh sarang lain yang menunggu waktu menetas. Sebelum ini kita, dua tahun yang lalu kita belum pernah berikan apa-apa. Mereka melakukan ini dengan kesadaran yang sangat-sangat luar biasa, tanpa ada bantuan dari pemerintah. Tapi, akhir-akhir ini kita telah mulai membina mereka dan sekarang kita akan mengupayakan kawasan ini untuk kita buat zona-zona si.